Bahwa tampak aneh, apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhnya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhnya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak yang mulia. Bahwa berdasarkan semua orang di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Bahwa penyelenggara pemilu dalam halaman ini termohon telah menjalankan penyelenggaraan dan tahapan pemilu dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip mendiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan accessible dengan alasan-alasan sebagai berikut.